Masih istirahat, oke? Korban buli atau perundungan siswa di Cilajab sempat menolak untuk mendapat perawatan intensif di rumah sakit, namun kini kondisi korban memburuk, lantaran mengulakan rasa sakit di bagian dada hingga sesak nafas semalaman. Dikutip dari tribun Panyumas, informasi itu disampaikan oleh kakak korban yakni Cici Martianti yang mendapati adiknya yang berinisial FF dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya. Adapun FF mengalami luka memar di pipi kiri, polipis dahi, dan telinga sebelah kiri. Cici pun mengatakan kondisi kesehatan sang adik mengalami penurunan. Pasalnya pada Rabu 27 September malam, FF mengalukan sakit di bagian perut dan dada. Kondisi itu membuat FF mengalami sesak nafas, oleh sebab itu korban langsung dirujuk ke rumah sakit di Purwokerto, Kabupaten Banyumas untuk mendapat perawatan medis. Hal tersebut disampaikan oleh Kasateras Kim Polresta Jelajab, Kompol Guntur Arief Setioko, yang mengatakan korban dirujuk ke rumah sakit pada Kamis 28 September. Diketahui sebelumnya, FF sempat menolak rawat inap di RSUD Macenang Jelajab. Korban lebih memilih pulang ke rumah meski mendapat tawaran soal negosiasi perawatan intensif dari pihak rumah sakit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!